Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 jadi kali ini kita berada di Lumpur Lapindo dan kenapa saya ke sini soalnya disini tuh ada masjid masjid ini zaman dulu di tengah-tengah di tengah-tengah perkampungan dan sekarang itu anu mumpung musim kemarau jadi terlihat ya daripada penasaran kita akan ke masjidnya kita lewat sini yuk ini adalah masjid yang viral itu yuk soalnya masjid ini berada di Lumpur Lapindo lulu lulu jadi seperti ini yuk ada makam-makam ada masjid kok banyak orang yuk kan dukono kaki wangi apa-apa tak Hai ini yuk dibawah kita itulah rumah-rumah nah ini yuk kas rumah-rumah seperti itu yuk karena ini di pinggir tapi ini kalau musim rendeng musim hujan yuk terpendam air berhubung musim kemarau Hai saya penasaran ternyata masjid ini sudah tidak digunakan yuk soalnya masjid ini sudah enggak ada masyarakatnya jadi masyarakatnya sudah pindah Hai jadi Lumpur Lapindo ini anu saudara-saudara menelan enam kejamatan Hai seperti itu yuk diporong Sidoardo menelan enam kejamatan dan anaknya yuk di depan ini tuh ada makam ini ternyata masjid ini ada makam dan makam ini selamat ya kita melihat ternyata masjidnya ini masjid megah lulu 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 seperti ini yuk semoga lulu coba kita lihat ya ini bekas anu saudara-saudara bekas jedingan seperti ini yuk tapi sepertinya airi tuh jadi kalau medit berarti di sekitarnya ini adalah perkampungan di bagian sini jadi medit ini medit mewah sudah-saudara menjadi api menunggu nanti saya akan naik ke atas ya karena ini masjidnya juga sudah tidak digunakan api medit ternyata sudah saudara-saudara medit ini megah masjid di Lumpur Lapindo Hai bahasanya masuk ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Rahayu 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 ternyata anu yuk ini masjid zaman dulu masjid megah seder-seder dan ada tangganya adem sekali yuk loh seperti ini yuk loh ternyata ini ada teman saya mau naik saya juga mau naik yuk jadi tangganya ada dua sudah-sudah ada dua tangga seperti ini ini juga ada peduk bisa hape sekali yuk saya coba akan naik sudah-sudah nanti kita akan naik dulu lu 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 ya Allah kau dia ya Allah terus di tengah-tengahnya ini ada rantai sudah-sudah ini masjid yang sangat gede sekali yuk nggak tahu ini kok ada oh ini lampu sudah-sudah jadi ini yuk kubah ini ternyata langsungan istilah itu kubah langsungan aduh ya Allah masjid ini ternyata megah ya masjid yang sangat megah sebenarnya tapi yang medan ini yanduri kita atap ini langsung citaan terus ini bekas kubah buat kubah seperti itu yuk coba saya naik saya akan naik sudah-sudah saya mau naik ke atas bismillahirrahmanirrahim daripada penasaran sudah-sudah saya mau naik disini juga ada bekas kota amal nah seperti ini loh 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 dari sini aja bisa kita tahu anu yuk itu kayu ini yuk kayu jati ya kita naik yuk habis hati-hati ternyata banyak sekali karpet-karpet soalnya opo ya disini adung sekali loh loh ini karpet-karpet digelumpukan disini nanti kita akan naik lagi ke atas kita nginceng yang bagian atas nah ini yuk tapi saya nanti incengkan saya intipkan yang paling atas sudah-sudah kita naik lagi jadi sekali lagi ini masjid belum pernah pindu yuk jadi warganya ini sudah gak ada soalnya warganya ini sudah anu sudah pindu sepertinya masjidnya ini juga belum anu yuk belum begitu jadi jadi yuk agak merinding mudah-mudahan ini kuat yuk lu lho 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 ternyata seperti ini kita berada diatas nah mudah-mudahan kita bisa melihat lapindo dari sini sudah-sudah lu saya sangat berditing sekali ya lho jadi asap lapindo terlihat yuk jadi tanggul lapindo ini bersap-sap saudara-saudara seperti ini merinding disana akan saya perlihatkan asap lumpur lapindo ini adalah asap di tengah-tengah lumpur lapindo jadi kebul-kebul soalnya apa? soalnya lumpur lapindo ini kan 6 kejamatan jadi kalau zaman dulu ya disini ada 22 perusahaan salah satunya perusahaan lapindo itu yang tenggelam ada 20 pabrik seperti itu tenggelam nah dan ini kan perusahaannya itu yuh PT. lapindo itu punyanya abur zial bagri terus akhirnya kan lapindo ini menyerangun gak gelam disana pemerintah akhirnya ditetap menurut sebagai pemerintah ini pencana masyarakat supaya apa? supaya bisa diambil alih pemerintah jadi rakyat kan nuntut ini kan gaji tanah ini kan nuntut nuntut yang diberi perusahaan perusahaan itu bisa cul-culan itu bisa mau ibaratnya itu mau nyawur itu corong itu bisa mau nyawur itu terus akhirnya diambil alih pemerintah soalnya apa? rakyatnya ini nuntut pemerintah akhirnya pemerintah akhirnya pemerintah nyawur wang wang itu soalnya itu ada yang diberi masih cul-culan terus gak gelam nyawur itu akhirnya pemerintah tapi abur zial bagri tetap suge panjat suge ya seharusnya kan seluruh ini digerit ngurus ini saja ini tapi ya mpoh kalau abur zial bagri semakin kaya ya seharusnya nyawur tangan jani ya jani itu biar pemerintah jadi dihutangi ini ya tak utangi tapi kamu nyawurong jani seperti ini ya jadi saya sangat beti ding sekali ya soalnya apa? soalnya berinding saya bilang dari atas dulu ini bisa terlihat tuh ya majid ini bisa terlihat dari jauh jauh dan disana itu juga bekas ada apa? bekas jalan ya mungkin jalan sepur ataupun jadi asap lapindo itu jadi semakin lama semakin tinggi jadi asap ini semakin lama semakin tinggi tinggi akhirnya bahaya bocor bisa jadi gunung akhirnya mungkin 100 tahun lagi jadi gunung kalau jadi gunung sih gak masalah ya takutnya jadi ambrol kalau ambrol yosak suraboyontek seperti itu ya jadi saya sebetulnya berditing soalnya saya berada di atas saudara-saudara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati astag-saudara 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 sekian dulu mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 selamat menikmati 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 Terima kasih.